Terima kasih Yang paling, yang cukup penting lah ya Di dunia digital marketing Pertanyaan-pertanyaan ini bakalan cukup membantu Terutama untuk kalian Baik kalian mau bekerja sebagai digital marketer Atau mungkin kalian sebagai owner business Atau mungkin kalian sebagai manager Di perusahaan-perusahaan kalian Untuk bisa menjustifikasi gitu Atau mencari pembenaran Atau untuk cari validasi lah Cari validasi dari strategi digital marketing itu Gimana sih, buat apa sih Untuk menjawab gitu lah Kenapa sih aku harus pakai digital marketing Emang gak ada gitu strategi yang lain Marketing yang lain Kenapa harus pakai digital marketing kan ya Nah, kita coba langsung Bahas aja, atau gimana nih Langsung aja bahas Langsung aja bahas Yang pertama, apa itu digital marketing Oke, apa itu digital marketing Ya, digital marketing ini Sebenarnya sudah eting gitu Sejak, sebenarnya sejak 90-an loh Cuma di Indonesia agak lambat aja adaptasinya 90-an terutama semenjak Semenjak eranya Yahoo, MSN itulah Basically digital marketing itu Ya, jualan Tapi di internet Sesimpel itu sebenarnya definisinya Cuma memang Pada prakteknya tidak semudah itu ya Tidak kita Oh, kalau gitu digital marketing Kita kirim pesan ke orang aja Kita nge-spamin DM-nya orang gitu Kita punya bisnis, kita punya jualan Oh, kita spam-in aja tuh orang-orang Kita kirimin message gitu Soalnya, ya gak begitu Itu jatuhnya spam nanti Bukan begitu Jadi ya Kalau kita mau masuk ke definisi yang lebih dalam lagi Kita mau masuk ke definisi yang lebih benar ya Ya, bagaimana cara kita memahami Memahami behavior Atau memahami perilaku lah Memahami perilaku dari Orang-orang itu di dunia internet bagaimana Nah Nah, setelah kita memahami Perilaku orang-orang di internet bagaimana Nah, kita cari jalan nih Bagaimana cara memasarkan Atau menjual produk kita Sesuai dengan Behavior orang-orang ini Kayak contoh misalnya Kalau gue kan ada akun Ada akun teks di digital ya Atau mungkin ini ada akun e-commerce gitu Ya kan Kembali kebetulan dua-duanya juga Cukup aktif nih di dunia digital marketing Ya kan E-commerce aktif di sosmed Teks di digital juga aktif di sosmed E-commerce mungkin lebih aktif di Instagram ya Kalau teks di digital aktifnya di X Atau di Twitter Nah Yang kita lakukan kan sebenarnya basically sama E-commerce untuk Mau memasarkan atau menunjukkan Bagaimana landscape startup kan Di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia Kalau teks di digital Kita mau menunjukkan Bagaimana landscape digital marketing Begitu Nah, kita kan Pasti memahami dong Bagaimana apa sih Behavior orang-orang di dunia sosmed itu Bagaimana behavior orang di Instagram Bagaimana behavior orang di X Apa sih yang mereka cari Apa yang mereka lakukan gitu Apa yang apa sih pain point yang mereka miliki Atau apa sih Yang mereka cari gitu Kalau misalnya e-commerce Mungkin kalau e-commerce di sosmed di Instagram kan Lebih menyasar ke Orang-orang yang cari update Untuk startup Atau mungkin mereka pekerja startup Tapi pengen cari zona gitu Zona untuk sharing Ya kan ya As kita tahu juga Kalau startup sekarang lagi banyak Kuncang ganjang Kencang ganjing Kencang ganjing gitu Cukup banyak kejadian yang Ya ada positif atau negatif lah Begitu Nah, kalau teks di digital Kan kita ngobrolin Tentang digital marketing gitu ya Kita cari tahu lah Kira-kira Orang-orang itu Kalau di Di sosmed Kalau mereka suka Dengan digital marketing Kira-kira apa yang mereka cari Nah, jadi digital marketing Itu kurang lebih kayak gitu Kita bisa menyimpulkan seperti itu Oke, pertanyaan kedua Berarti kalau gitu Bedanya apa Sama marketing konvensional Oke, bedanya Dengan marketing konvensional ya Salah satu perbedaan Yang paling utama adalah Kehadiran algoritm Kalau di digital marketing Itu kita punya algoritma Kalau di konvensional Gak ada Kita gak bisa itu algoritma Gimana tanda kita mau jualan Kita mau jualan langsung ke orang Kita misalnya kita mau bagi flyer Atau kita mau call calling Kita pakai algoritma Kan gak bisa Gak bisa Kita manusia lah Kalau digital marketing Melibatkan mesin juga Melibatkan robot Dengan itu ada algoritm Dan itu akan Masuk lagi ke kelebihan yang kedua Yang perbedaan yang kedua Yaitu digital marketing Bisa menjangkau banyak orang Dalam waktu yang relatif singkat Dan biaya yang relatif terjangkau Lebih terjangkau Lebih terjangkau Coba aja kita bandingin Misalnya kita mau menjangkau 100 ribu orang Misalnya Kalau pakai digital marketing Misalnya kita pakai path ads gitu ya Yaudah kita cukup setup aja Path ads nya Cukup setup aja di dashboard Kita cukup pasang Pasang account nya Kita cukup pasang konten nya Terus kita nyalain ads nya Nanti dia bisa menjangkau 100 ribu orang Tergantung dari budget allocation Yang kita taruh Nanti ya Seberapa cepat dia bisa menjangkau 100 ribu itu Kalau budget yang kita gede Lebih cepat menjangkau nya Kalau budget yang kita kecil Lebih lambat Bukan waktu lebih lama Tapi kalau conventional marketing Gimana coba kita mau menjangkau 100 ribu orang Checklist nya juga lebih banyak kan Kalau misalnya kita pakai metode Sebuah brosur Berarti kita cetak dulu Brosurnya minima 100 ribu Nah setelah cetak 100 ribu Harus diapain itu brosur Harus ada yang nyebar dong Yang nyebarin itu cost nya Cost nya lebih tidak Tidak scalable ya Kalau ada conventional marketing Kalau untuk menjangkau banyak orang Kayak gitu Dan kalau di digital marketing Kita juga bisa menentukan gitu Kita juga bisa Kita bisa menentukan Kira-kira kita jangkau Mau orang-orang kayak gimana Kalau misalnya kita pakai Strategi sosmed Misalnya yang kayak Contoh di awal tadi Yang e-commerce sama Taxi digital Selama kita punya pool audience Kita punya followers Kita punya existing followers Ya kan selamanya kita Menjangkau mereka yang Sesuai dengan target market kita Karena kan kalau bukan target market kita Mereka gak mungkin nge-follow Kayak gitu Nah kalau di conventional marketing Itu akan lebih sulit Jangan lebih sulit Untuk melakukan itu Jadi sebenarnya bisa dibilang Lebih efisien ya mas Ya lebih efisien Bisa dibilang lebih efisien Untuk digital marketing Tapi bukan berarti Digital marketing Lalu akan mematikan Conventional Tidak begitu Conventional Nanti kita bisa saling bantu Sebenarnya Antara digital marketing Dengan conventional marketing Oke Oke Tanya selanjutnya Kenapa sih digital marketing Itu penting Kenapa Kalau kita lihatnya Di perusahaan-perusaha Soal ada nih Departemen marketing Dan digital marketing Spesifikly gitu Kalau soal itu Soal kenapa Kalau digital marketing Itu penting Kita melihat aja lah Orang-orang di sekitar kita Siapa yang sekarang Gak pakai handphone Siapa yang di jaman sekarang Gak pakai internet Hampir gak ada loh Bahkan orang-orang di daerah Sekalipun yang mungkin Bukan di kota Itu juga pakai internet sekarang Apalagi Semenjak pandemi 2020 Itu salah satu Titik baliknya Digital marketing Karena Ya 2020 Pandemi itu Orang-orang dipaksa Benar-benar dipaksa Untuk pahami internet Udah gak ada pilihan Kita gak boleh keluar rumah Kita gak boleh aktivitas Ya otomatis Gimana caranya Kita bisa menjaga Kehidupan atau berjalan Ya lewat internet dong And that's why Digital marketing jadi penting Karena ya Otomatis Screen time-nya orang-orang Itu banyak Screen time-nya orang-orang Itu tinggi di handphone Dan aktivitas di handphone Itu Sudah bukan lagi Cuma terbatas Di ngobrol Cuma-cuma terbatas Di SMS Sama Game-game gambar aja Sudah lebih dari itu The beyond that And that's why Digital marketing jadi penting Dan Jadi krusial lah Krusial untuk Perusahaan-perusahaan Yang mau dapetin market share Karena orang-orang Aktivitasnya disana sekarang Begitu Ngomongin soal biaya nih Kira-kira kalau misalnya Ya mungkin bervariasi ya Ada perusahaan A sampai Z Tapi kira-kira biayanya tuh Semahal apa sih Untuk digital marketing Oke tadi sempat kita singgung sih ya Di pertanyaan yang Nomor 2 Yang nomor 3 Kita marketing sama Marketing konvensional Salah satu yang aku sebut adalah Biayanya scalable ya kan Digital marketing itu Biayanya Tergantung banyak faktor sih Tergantung banyak faktor dan Dia bisa kita Kita atur Lebih kita atur Kayak contoh Kita ambil aja Tergantung kalian mau pakai Channel yang mana Karena kan digital marketing itu Channelnya terbagi menjadi dua ya Kalau secara garis besar ya Ada yang Dia maintenance harian gitu Atau kayak yang kita lakukan kan Di e-commerce sama TXS Kita lakukan Kita tiap hari update konten Update konten terus Dan ada yang pakai Pet ads gitu Kita pakai ads Kita tembak-tembakin terus Orang-orang Nah dari dua itu Mereka punya Pros and cons sendiri Pasti ya kan Yang punya biaya sendiri-sendiri Kayak contoh Kalau yang seperti yang kita lakukan Kita akan ada biaya Untuk konten tiap hari Ya kan Biaya dari biaya konten itu ya Terbagi-bagi menjadi macam-macam lagi kan Siapa yang bikin konten Siapa yang bikin kontennya Terus siapa yang akan maintenance Maintenance itu akun sosmed Mikirin Gimana Keberlanjutannya itu konten Begitu Biaya main power Itu akan lebih berat di sana Kalau di Yang organik Nah kalau untuk yang pet ads Tentu Budget Budget atau biaya Atau cost yang akan dikeluarkan Tergantung dari Hariannya kita keluar berapa Di ads tersebut Kemudian kalau di ads itu Minimum-minimum costnya Lumayan Lumayan rendah sih Kayak Kalau kayak di Google Sama Facebook itu Mereka bisa 20 ribu aja sudah bisa 20 ribu pada hari Sudah bisa niklan Menjangkau berapa orang Biasanya apa? Kita ini tergantung lagi Tergantung ke Definisi dari hasilnya ya Karena semakin Semakin kita Definisi hasilnya itu Semakin Semakin mendalam Atau semakin Definitif Maka biaya untuk menjangkau Setiap orang itu Semakin mahal Kita sebut sebagai CPM Kalau di digital ads Atau cost per mile Biaya Perus ribu impression Semakin kita Targetingnya Definitif Semakin Goal kita itu Definitif Maka akan semakin mahal Sehingga mungkin Cost 20 ribu itu Bisa Menjangkau lebih banyak Lebih sedikit orang Kalau misalnya contoh nih Contoh ya Kalau di Yang biasa kita lakukan Yang biasa kita lakukan itu Kebetulan Ads-adsnya Umumnya tidak Tidak untuk Goal yang definitif Kayak Misalnya goalnya Hanya untuk Dapetin Dapetin leads aja nih Dapetin leads Dapetin kontak Itu kan Gak begitu definitif Kayak contoh Dibandingin yang terlalu definitif Kayak apa sih Contohnya ya Kayak Oh orang-orangnya harus beli Harus beli Harus payan ke kita Kita harus terima uang Itu kan definitif Goalnya Cukup dalam gitu Kalau dapetin kontak Doang kan enggak Nah kalau dapetin kontak Doang itu Paling Cost per mile Yang kita dapat itu Bisa cuma Sekitar 36 ribuan aja Itu 20 ribu Sekitar 36 ribuan Per seribu Berarti kan Per tayangannya 36 perak 20 perak Berarti tinggal dibagi aja Itu 20 ribu Bagi 20 Berarti seribu kali penayangan Setiap hari Jadi murah banget sebenarnya Kalau dihitung-hitung Iya cukup murah Sebenarnya Oke oke Lanjut Kalau ngomongin cabang Digital marketing Itu sebenarnya Ada berapa sih Cabangnya digital marketing Cabang digital marketing Cukup banyak sih Kita biasanya Ini akan bagi menjadi dua Bagi menjadi dua Jadi yang organik Sama paid Nah Tapi kalau kita mau Lihat Lihat secara topnya Top yang paling rame Di Indonesia Itu apa Aku sih Gue sih Sesukanya tiga ya Kurang lebih ada tiga Ada tiga Menurut gue Satu itu Sosmed Social media Terus yang kedua itu Pet ads Sama yang ketiga itu SEO Itu yang top 3 Biasanya top 3 Yang biasa Paling rame lah Di Indonesia Kalau kita bahas Digital marketing Tentang tiga itu Akan rame pasti Karena memang Memang Apa Peminatnya banyak Tapi ya tentu Tentu saja Tidaknya tiga ini ya Cabang digital marketing Kita juga punya email marketing Kita punya whatsapp marketing Kita juga punya In-app marketing Jadi kalau misalnya Company itu pada Punya aplikasi kan Which is sekarang Sudah banyak Company-company yang Move ke aplikasi Karena mereka berpikir Retention akan jauh lebih baik Kalau orang-orang bisa Pindah ke aplikasi Ya Tapi mungkin belum tentu Ya Ya Begitulah Pokoknya Jadi ada Marketing dan Macem-macem lah Pake channelnya Itu wajib gak sih Dipake semua cabangnya Oh iya Tidak dong Kalau pake semua cabangnya Mau Abis berapa M Perbulan Tapi jadinya efisien Atau bakal jadi Memerantakan Pasti Kita ngobrolin channel kita aja De E-commerce Sama tekses digital Emang kita pake semua ya E-commerce aja Sama Instagram Bukan yang difokusin banget Yang lainnya Sifat eksperimen Eksperimen Kita e-commerce digital juga Kita utamanya di X Di Twitter Sisanya apa Eksperimental Yang kita fokusin banget Di X Itu sudah jawaban yang cukup Cukup teng Buat kita berdua gitu Ya kan Dan teman-teman itu bisa reflect Ke Moors Farm Moors Farm disini juga Yang mereka bingung Harus pake semua Atau mendingan fokus ke salah satu aja Ya mendingan fokus ke salah satu Kalau menurut gue ya Apalagi kalau Bisnis kalian Status atau skala perusahaannya Itu masih kecil Masih baru Atau User masih sedikit Itu mendingan fokus ke salah satu aja deh Sampai cash flownya bisa benar Cash flownya bisa enak Baru setelah itu mau eksperimental Cari-cari channel lain Silahkan Cara menentukannya pake yang mana Itu gimana Biasanya kita Mengacu Mengacu pada Behavior audience yang kita mau tembak Behavior audience yang kita mau tembak Kayak gimana Umumnya Orang-orang Orang-orang Untuk bisnis-bisnis itu pengen cepat kan Pengen cepat Pengen dapet hasil langsung Dan pengen langsung kelihatan Dalam waktu yang singkat Nah kalau memang Misalnya maunya kayak gitu Ya itu pake path ads Itu pake cepat udah Oke oke Cuman nanti akan ada isu Kalau cuma hanya mengandalkan path ads Retentionnya rendah Nah dari situ Barulah mikir Begala cara mempertahankan Audiens ini Begala cara mempertahankan Orang-orang ini Supaya gak lepas Ini gue balik pertanyaan Boleh Nanti kan gue sempat ngomong Nanti hasilnya bakal kelihatan Betul Sebenarnya tuh Kapan sih kita bisa mulai melihat hasil dari Digital marketing yang digiti ini Nah hasil itu sebenarnya sangat-sangat Sangat-sangat relatif ya Relatif terhadap Ya terhadap digital marketernya Terhadap marketernya Terhadap bisnisnya Kayak contoh Kita mau dapetin followers itu kan hasil Ya bisa didefinisikan sebagai hasil Kita dapetin followers banyak-banyak Tapi bagi Bagi beberapa perusahaan Bagi beberapa manajers Mungkin itu bukan hasil Menurut mereka Menurut mereka Wah hasilnya adalah Orang-orang sampai dapat leads Hasil Tapi beberapa perusahaan Beberapa manajers Mungkin merasa itu bukan hasil Hasilnya itu ada orang beli Hasil juga Jadi hasil itu berbeda-beda Nah berapa lama kita akan mendapatkan hasil Ya Kembali lagi Bagaimana definisi hasil kita Semakin hasilnya itu Lebih mudah dicapai Makan semakin cepat Contoh Contoh kalau yang semakin Lebih mudah kan Paling mudah kan impression Berapa kali Iklan kita Iklan kita atau konten kita Dilihat Berapa banyak Itu kan kamu Langsung upload Langsung dapat Angkanya saat itu juga Yang semakin sulit adalah Contohnya Pembelian Pembelian Itu akan makin susah Kenapa? Karena faktornya semakin banyak Faktornya semakin banyak Hal-hal yang perlu dipertimbangkan Variable Semakin macam-macam Seberapa sebenarnya kita butuh Digital Agency Atau sebenarnya bisa dikerjain Sama internal Iya Kita akan membahas Mendingan pakai Outsource dari pihak ketiga Atau mendingan kita Membangun tim sendiri Tentu ada pros and cons Masing-masing Kalau kita pakai Yang jelas Pros yang utama Yang paling-paling Kelihatan banget Di depan adalah Kalau kita pakai agency Atau kita pakai Outsource pihak ketiga Kita nggak usah Bangun dari awal Itu yang jelas Pros yang paling Akan merasa Sedangkan kalau kita Membangun tim sendiri Berarti ya Kalau kita namanya Membangun tim Kita sendiri harus ngerti Kita sendiri Sengerti digital marketing Kalau kita nggak ngerti Digital marketing Timnya model gimana Yang mau dibangun Nah Dan ada pros and cons Sendiri sendiri Dan itu ada kontra juga Apakah dengan pakai agency Berarti kita akan dapat Expert semua Belum tentu juga Loh Contoh gini Misalnya Kita mungkin Anggap agency Beneran expert digital marketing Dia sudah Katam untuk Untuk mendirikan sosmed Katam untuk mendirikan ads Katam untuk mendirikan SEO Katam untuk mendirikan Macam-macam itu Tapi kan industri mereka terbatas Mereka mungkin terbatas Mungkin mereka terbukti Di industri e-commerce Tapi sekarang Kalau misalnya mereka Bisa kita bisnisnya B2B Apakah kita bisa pakai mereka Belum tentu kan Masih tanda-tanya Gitu Belum tentu Apakah solusinya Mencari agency yang Expert di bidangnya Masing-masing Oh iya Tentu itu akan menjadi Solusi paling cepat Cuman ada atau nggak Pertanyaannya Nah kalau nggak ada Kita harus bangun sendiri Bangun sendiri Kalian harus belajar Berarti harus ngerti Digital marketing gimana Dan kalian bisa bangun Dream team kalian Di dunia digital marketing Nah tapi bukan berarti Abis itu Oh Pakai agency Berarti bukan Bukan solution sama sekali Ya Enggak gitu juga Lagi pula Lagi pula Dengan Dengan menggunakan Dengan menggunakan Team sendiri Kita tuh bisa Komunikasikan Goal kita Lebih fleksibel Kalau dengan agency Kita kan ke Kita ikat kontrak Kita ikat kontrak Kita ikat Sama SOE Jadi kita Nggak kurang fleksibel Mungkin boleh pakai agency Kalau kita sudah clear Maunya apa Kita sudah clear Bagaimana cara Definenya apa Dan orang-orang Seperti apa Yang harus kita kejar Kalau itu sudah clear Mungkin kita pakai agency Itu option yang paling cepat Ya kurang lebih Itu lah ya Pertanyaan digital marketing Yang sering ditanyakan Dan buat Moorsfarm-moorsfarm disini Yang pengen belajar Digital marketing lebih lanjut Ya stay tune aja Jangan lupa untuk subscribe Channel e-commerce Dan jangan lupa juga Follow e-commerce Di Di instagram ya Karena Tetap akan Pasti akan ada update disana Akan ada Mungkin recap-recap juga Recap-recap Yang lebih bad ses lah Dan ya Kalau misalnya Mau lebih cepat lagi Update ya Langsung follow TXD digital aja TXD digital Kita fokus di digital marketing Kita ada di X Di tiktok Dan di instagram Silahkan di follow aja Bye bye